Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau menunjukkan tahu saat ini zaman ini sudah berputar. Yang mana perputarannya ini akhirnya mengakibatkan dia kembali ke titik awal seperti di saat Allah SWT menciptakan langit dan menciptakan bumi. Meneruskan kajian di dalam kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam Al-Nawawi masih tentang pembahasan diharamkan sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan golim diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita akan membahas hadith yang dicantumkan oleh beliau Al-Imam Al-Nawawi di dalam bab ini diurutan yang ke-11. An-Abi Bakroh Nufi' bin Al-Harith radiyallahu anhu Anin Nabi SAW Dari sahabat Nabi Bakroh Nufi' bin Al-Harith Anin Nabi dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda Inna zamana sesungguhnya zaman ataupun waktu Qadistadaro itu telah berputar kahai atihi seperti keadaan zaman Yawma khalaqallahu di saat Allah menciptakan as-samawati wal-ardo tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Nabi Muhammad di dalam ungkapan yang beliau sampaikan yang mana dikatakan oleh ulama' beliau nyampe ke ini di peristiwa haji wadah Haji yang terakhir bagi Nabi Muhammad SAW yaitu haji perpisahan karena setelah haji ini beliau tidak pernah haji beliau wafat menghadap Allah SWT seumur hidup beliau hanya melakukan satu kali haji yaitu haji wa haji wadah beliau nyampekan bahwasanya saat ini yaitu saat di saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah itu zaman sudah berputar yang mana perputaran tadi akhirnya kembali kepada titik awal jadi yang namanya sesuatu yang berputar lama-lama dia bakal mencapai daripada titik awal yang mana dianggap finish di tempat yang dulunya disini dia mulai ibarat kalau kita toaf mengelilingi ka'bah kita di dalam umroh atau di dalam haji ada rukun namanya toaf mengelilingi ka'bah yang hukumnya wajib nah ka'bah ini dianggap dimulai kita terhitung satu kali putaran dua kali putaran dan seterusnya itu setat dan finishnya dimulai dan diakhiri di hajar as hajar aswan eh hajar aswan jadi kita kalau nak mulai untuk mengelilingi ka'bah mulainya dimulai di hajar aswan kemudian putaran yang kita lakukan itu dianggap selesai kalau kita sudah sampai di hajar aswan nah itu kalau muter itu kan model nah Nabi Muhammad SAW beliau menunjukkan saat ini zaman ini sudah berputar yang mana perputarannya ini akhirnya mengakibatkan dia kembali ke titik awal seperti di saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan menciptakan bumi nah akhirnya ulama mereka mencoba untuk memahami apa maksud di saat Nabi nyampikan perputaran waktu berputar sampai akhirnya kembali ke titik awal maka ulama sebagian besar mereka berpendapat maksud Nabi ini adalah dahulu kebiasaan daripada orang-orang Arab jahiliyah mereka ini hobinya itu memundurkan atau memajukan tanggal jadi yang namunya tanggal kalau menurut Islam itu mengikuti daripada bulan kalau apa namunya uang selain Islam patokannya adalah mata matahari tepat mana penanggalan dengan bulan dengan penanggalan dengan menggunakan patokan matahari tentunya penanggalan melalui bulan itu lebih tepat karena hijriyah tidak mengenal ada tahun kabisan tapi kalau masih ada tanggal 28 tidak berarti kalau hijriyah tapi kalau masih ada nah ini menunjukkan kalau kita belajar ilmu falak memang ada per 4 tahun sekali per 4 tahun sekali waktu matahari tidak dia menyempurnakan apunamonyo 29 hari nah ini jadi masalah tapi kalau bulan tidak dia selalu kalau tidak 29 30 tidak lebih dari 30 perputarannya mantap nah kemudian apunamonyo wong Arab jahiliyah mereka ini dengan tujuan tertentu mereka kadang-kadang memajukan atau mundurkan penang penanggalan gara-gara gara-gara dimajukan dan dimundurkan akhirnya terjadilah kekacauan di dalam penanggalan nah kacau penanggalan gara-gara mereka galak maju ke kalau maju ke yang seharusnya belum masuk dikatakan masuk kalau mundurkan seharusnya sudah keluar dikatakan belum belum keluar jadi gara-gara dimajukan dan dimundurkan tidak sesuai dengan perputaran bulan akhirnya mereka membuat kekacauan di dalam tanggal yang secara hakikatnya nah kalau kita tanya alesannya apa ustad mereka majukan sama mundurkan daripada penanggalan di dari dahulu mereka ini mengenal daripada diharamkannya mereka untuk berperang khususnya di empat bulan empat bulan yang disebut dengan nama Ashurul Hurum bulan-bulan yang haram bulan-bulan yang dimuliakan yang kaget disebut oleh Nabi Muhammad SAW nah kadang-kadang di saat mereka nak ngawi ke perang di saat mereka nak ngawi ke perang ternyata bertepatan dengan tanggal di bulan daripada bulan yang haram mereka untuk berperang makanya mereka anggap bulan ini eh bulan ini labis sekarang lah tanggal 30 misal atau sekarang lah tanggal 29 besok tanggal 1 besok lah ada haram lagi nah tahan mereka maju ke atau mereka mundur ke penanggalan supaya mereka bisa pegang menurut permainan mereka jadi ternyata kita ini kan galak tersebut apa namanya kalau sudah masuk Haji Akbar kemudian apa namanya masalah id masalah Ramadan kadang-kadang kita ini aduh sedikit kecurigaan ini caknya seharusnya lah masuk dikatakan belum masuk aduh kan aduh gak kita kelakar kerja itu sengaja ini seharusnya tahun ini Haji Akbar cuma mereka tidak galak dimundur atau dimaju ini kan islah ternyata dari dulu sudah berlaku dari dulu sudah berlaku nah di saat Nabi nyampeke nyampeke daripada hadith ini Nabi secara tidak langsung mengembalikan mengembalikan penanggalan yang bener hari ini adalah hari yang tanggalnya tepat sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala atur dari mulai Allah ciptakan langit dan ciptakan bumi yaitu tanggal waktu Nabi nyampeke ini di Haji Wada' di bulan Dhul Hijjah tepatnya di padang Arufah artinya tanggal tanggal 9 Dhul Dhul Hijjah nah itu maksud Nabi Muhammad katanya ulama inna zamana qodistadaro kahayatihi yawma khalaqo samawati wal ardu kemudian Nabi mengatakan as-sanatu ithna asyaro shahrun yang namunya tahun itu ada 12 bulan minha dari 12 bulan tadi arba'atun hurum ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram bulan-bulan mulia bulan-bulan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3 mutawaliyatun 3 dari 4 bulan tersebut mutawaliyat itu datangnya terus menerus atau berbarengan apa namanya saling berurutan yang pertama dhul qa'dah setelah dhul qa'dah dhul hijjah setelah dhul hijjah muhar muhar nah ini namanya mutawaliyat mutawaliyat itu setelah dhul qa'dah selesai masuk dhul hijjah setelah dhul hijjah selesai masuk muhar muhar itu sebutannya mutawa mutawaliyat kemudian waro jam ada sikok yang dionya dewean kalau bahasa figihnya yang berurutan namanya sarad yang dewean namanya farad yang urutan namanya sarad yang berurutan sarad yang dia dewean namanya farad farad itu ro jam yaitu bulan ro jam bulan ro jam ini yang dijuluki oleh nabi muhammad s.a.w. dengan sebutan mudor eh ro jam mu mudor apa maksud daripada mudor mudor itu artinya adalah mudor itu artinya yang tampak jelas yang benar-benar je jelas lalu rasulullah s.a.w. kenapa menyebut bulan ro jam ini dengan bulan yang jelas karena keharaman atau kemuliaan yang ada di bulan ro jam itu lebih dianggap utama oleh nabi muhammad dibandingkan tiga bulan se yang selain daripada bulan ro jam yaitu bulan zul ke'dah zul hijjah muhar muhar rum nabi muhammad lebih mengutamakan kemuliaan yang ada di bulan ro jam dibandingkan tiga bulan tersebut yang mana kata rasulullah s.a.w. alladzi bayna jumat wa sha'ban yang mana bulan ro jam ini letaknya antara bulan jumat yaitu jumat disani dengan bulan syakban jumat jumat kemudian rojab syak syakban nah nabi ini kalau nyelasin hobi mah itu jadi apa namanya hobi perinci mengeteli kalau nabi nanda secara apa kesimpulan ringkas-ringkas kalau nak nugut kita ucap budak kecil setahun itu ada 12 bulan kita nyok tahu tapi sahabat tidak kata yang ngomong tahu wahai nabi hati nengeng mereka mereka nengeng nengengkan makmano daripada penyampaian nabi muhammad setahun itu ada 12 bulan dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram dari 4 bulan ada 3 bulan haram yang datangnya itu mutawaliyat berurutan kemudian satu yang dia sendiri yaitu bulan roh bulan rojab yang mana bulan rojab itu datangnya diantara jumadithani dengan bulan syaban lalu nabi muhammad berkata bersabda sambil beliau bertanya ayyushahrin hadha apakah kalian tahu ini ini bulan apu nabi nanyu sama sahabat ayyushahrin hadha ini ini bulan apu kulna maka kami sahabat pun mengatakan allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu fasa kata kemudian nabi pun diam hatta zonanna sampai kami mengira annahu bahwasanya beliau rasulullah sayusammihi akan memberikan nama terhadap bulan ini bighairismihi dengan selain nama yang kami ketahui jadi nabi pas khutbah itu di padang arofa sahabat tahu ini ini bulan dul hijah tapi pas nabi nanyu ayyushahrin hadha bulan apu ini takut mereka nyawapnya walaupun mereka tahu ini ini bulan bulan dul hijah karena tadi nabi di awal ngomong perputaran waktu sudah berputar sampai akhnyo masuk ke titi aw awal mulo Allah ciptakan langit dan dan bumi mereka takut menjawab kalau menjawab dul hijah kaget salah maka nabi bertanya ayyushahrin hadha ini bulan apu maka mereka menjawab allahu wa rasuluhu aklam meskipun mereka tahu ini ini bulan dul hijah tapi tidak berani menjawab akhirnya setelah mereka menjawab kami tidak tahu wahai rasulullah Allah dan antum lebih tahu tentang bulan ini beliau pun terdiam beliau pun terdiam sampai-sampai kami berpikiran sampai-sampai kami menganggap bahwasanya rasulullah ini bakal memberikan nama bulan ini yaitu bulan dul hijah dengan selain bulan dul hijah kami pikir ada namu baru kami pikir ada namu ada namu baru maka nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kola alaih sadal hijah bukankah ini adalah bulan dul hijah bukankah ini adalah bulan dul dul hijah kulna bala maka kami kami pun mengatakan iya wahai rasulullah betul ini ini bulan dul bulan dul hijah nah ini gunonya apa namanya salah satu metode ta'limnya nabi adalah beliau ini seringkali mengajak diskusi seringkali beliau mengajak daripada ada tanya jawab tanya jawab jadi ada dari apa pertanyaan yang dilontar ke oleh nabi supaya sahabat ini lebih fokus mendengar penyampaian yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW karena kalau dari monoton bercerama nengar cerama oh dah kati tanya jawab dah kati tanya jawab yang nengar kadang-kadang nengar tapi ngambang iya bercakdu asap di mata iya nengar cerama itu bercakdu asap di matanya no pikirannya ke rumah akhirnya kupingnya nengar tapi ida faham ida faham makanya nak disentil nak disentil dengan pertah faham tak? siap apa ida? siap siap apa ida? faham tak? faham jadi supaya supaya ada sedikit daripada peringatan kepada kita punya akal agar lebih nangkep apa yang disampaikan maka nabi Muhammad beliau kembali mengatakan ayyubala dinhara sekarang ini kita lagi di mana? sekarang ini kita lagi? lagi di mana? di kota apa? kulna Allah wa rasulu alam kami pun mengatakan Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui fasa kata nabi pun terdiam hatta donanna sampai kami mengira annahu sayyusammihi bahwasanya beliau akan memberikan nama terhadap kota ini dengan nama selain nama yang kami yang kami kenal beliau mengatakan alih salbal datal haram bukankah kota ini adalah kota haram? kota haram bener kan? bener kota haram? kulna bala betul wahai rasulullah ini adalah kota haram kenapa disebut kota haram? karena diharamkan orang kafir untuk masuk ke kota tersebut ke Mekah dan kota Madinah makanya Saudi Arabia itu ibu kota negaranya bukan di Mekah ibu kota negaranya bukan di Madi Madinah kedutaan kedutaan itu tak katik di Mekah tak katik di Madinah repot kalau misalnya kota Madinah kota Mekah jadi ibu kota negara kenapa repot? kaget urusan apa namanya? urusan kenegaraan itu terhambat gara-gara wong kafir tidak boleh masuk satu wong kafir tidak boleh masuk dimuliakan ini kota yaitu kota Mekah dan kota Madinah kemudian haram kenapa disebut haram? tidak boleh kita basing-basing nebang pohon di sana ngembek bebatuan di sana tidak boleh sembarangan ini kota mulia kalau kita lagi haji kalau kita lagi umroh kemudian bahkan kalau kita tidak lagi haji dan umroh kita nebang sembarangan pepohonan itu bisa kena dam tidak boleh berburu basing-basing bisa kena dam kena hukum kena hukuman disebut kota haram kenapa bisa disebut kota haram? mulia mulia karena di Mekah ada Ka'bah dan di Madinah ada makam Nabi Muhammad s.a.w. 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 sangking mulianya kota Mekah yang menjadi tempat tinggal dan lahirnya Nabi Muhammad dan Madinah menjadi tempat tinggal dan wafatnya Nabi Muhammad sampai-sampai apa namunya berkat daripada kota Mekah dan kota Madinah yang menjadi tanah yang dipijak diinjak oleh Rasulullah s.a.w. Muhammad Khairuman Watiat Tharo aduh posida eh Khairuman Watiat Tharo Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia yang menginjakkan kakinya di bumi berkat Nabi Nijak Mekah berkat Nabi Nijak kota Madinah akhirnya seluruh dunia tanah itu menjadi suci eh hebatnya Nabi Muhammad eh hebatnya Nabi Muhammad salah satu daripada apa namanya khususia keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad adalah setiap tanah yang ada di bumi di belahan dunia manapun itu hukumnya suci tanah suci hukumnya bisa digunakan untuk alat media tayammum bisa digunakan untuk alat media mensucikan najis Mughal Mughal Allah bisa juga dijadikan sebagai tempat kita sujud berkat apa berkat pernah ditijak oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tinggal di kota Mekah Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah dan wafat di kota Madinah gara-gara itu kota itu menjadi kota tersuci maka Alhamdulillah berkat beliau akhirnya galo-galo dunia jadi suci nah ini berkat Rasulullah wa'alihi wa sahbihi wa sallam akhirnya langit iri langit ini iri ngomong mereka sama Allah Ya Allah alang kelemak jadi bumi kami ini sama-sama ciptaanmu ini katanya ulama bukan katuali sekarang ini kan banyak apa namanya yang ngomong basing-basing pengen viral eh sekarang ini gampang viral itu cagonya ngomong basing-basing eh semakin basing kita semakin viral sampai-sampai wong banget sana kalau nak viral itu membuat daripada apa basing-basingnya itu yang menyangkut agama mereka misal nah sekarang sudah banyak videonya maki baju biarawati tapi ngelakukan sesuatu yang tidak pantas misalnya merobek apa itu bagi mereka itu lebih hebat kalau kamu berani untuk mencoreng agamamu berarti kamu hebat ini nak mereka apa namanya tularkan kepada umat is umat islam nah kita jangan melo-melo jangan melo-melo wong dibagat biasa cahituan jangan dibagat lain agama kok tidak dimeloi eh kita kadang-kadang kan ada wong yang nyebutnya mereka tuh apa namanya akal sehat akal akal sehat ado tv namanya tv akal sehat jadi mereka nganggep apa namanya hal-hal yang dihormati di dalam agama itu jangan perlu jangan jangan terlalu kita hormati mereka ngejok contoh di barat ini sudah biasa kok sekarang ini di barat di sana biasa apa namanya wong-wong yang penganut agama yang bukan islam mereka mengkritik agama mereka mereka mencemoh mencela simbol-simbol agama mereka itu biasa kok di sana bahkan dianggap sesuatu yang hebat yang luar biasa yolah basing kau nak ngomong apa eh kau ngomong itu tv akal sehat nyuruh kami nyuntuh wong kafir itu bukan contoh contoh kami adalah nabi muham nabi muhammad s.a.w. jadi ulama ngomong langit ini ngomong sama Allah langit ngomong sama Allah ya Allah alang kelemaknya jadi bumi jadi bumi ini mereka kage apa namanya di tempat bumi ini menjadi mulia disitu lahir Rasulullah tempat tinggal Rasulullah kemudian bakal meninggal dan dikebumikan di dalam bumi itu juga adalah Rasulullah yuk kami kemuliaan ya Allah maka terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj jadi Mi'raj itu salah satu hikmah faedahnya permintaan dari langit supaya mereka mendapatkan kemuliaan disinggahi oleh nabi muhammad nah maka kalau kita bertanya bukankah Allah tidak mungkin langsung kalau nak memerintahkan nabi untuk sholat cukup Allah perintahkan sebagaimana perintah-perintah yang lain disaat nabi ada di bumi kenapa nak diundang ke Sidratul Muntaha kemudian kalau Allah nak ngomong sama nabi di Sidratul Muntahan ngapa harus lewat langit satu langit dua langit tiga sampai ke langit itu tujuh karena langit yang minta langit yang berpinta tolong ya Allah kami pengen mendapatkan kemuliaan juga jangan bumi yang dapat kami juga pengen nah ini kehebatan daripada Rasulullah s.a.w. wa'alihi wa sahbihi wa salam jadi bisa ngatur nabi Muhammad itu sifatnya bisa bisa ngatur bisa mengkondisikan dunia dan akhirat kalau fair disambuh dunia yang kasusnya tidak kelak-kelak di dunia dia mengatur jadi dia tidak sampai kita nonton terkening ceritanya di mana yang betulnya ada yang pertama vokal luar biasa sekarang lah hilang yang vokal jadi banyak kesamaran memang dia punya dunia ok lah kau singit lah di dunia tapi untuk akhirat tidak baca akhirat tidak baca kenuh itu lah eh kenuh itu lah jadi Rasulullah s.a.w. beliau bisa ngatur tapi ngaturnya memberikan manfaat dunia dan memberikan manfaat akhirat di dunia beliau punya apa namanya kekuasaan yang dimandatkan oleh Allah s.w.t. bayangkan kamu gara-gara beliau seluruh dunia jadi suci seluruh dunia bisa dijadikan sebagai tempat sholat karena zaman dulu orang Yahudi dan orang Nasroni tidak bisa sholat kecuali di tempat yang telah dikhususkan oleh Allah biar kita nyambung jemaat gereja A tidak boleh sembahyang di gereja B sekarang sampai sekarang tanyolah kamu tak janyol eh tanyolah kamu tak janyol bener kan jemaat gereja A tidak boleh dia ke gereja B yang B tidak boleh ke ayat naun kan sama agamanya karena syariatnya mereka dari dulu itu kalau sholat kalau sembahyang nak nyembah nak ibadah harus di tempat yang khusus tidak boleh masing-masing tapi kita tidak kita tidak mutakin jemaat dan mutakin ke toibah boleh jemaah toibah ke apa biar duljannah boleh biar duljannah ke alkohol boleh basing jemaah cindeh nak ke sungi buntu jaju jaturi tangkuh buntung nak ke nak sholat di musim nam sana laju suci kalau suci berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam ini di dunia belum di akhirat kalau akhirat tambah hebat Nabi Muhammad eh pangkatnya tambah tambah hebat tidak berbintang lagi itu jadi bulan jadi bulan nabi-nabi tidak baca kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam maka Nabi bertanya ini kota apa maka sahabat pun terdiam maka Nabi menjawab ini adalah bukankah ini adalah kota haram beliau mengatakan seperti itu lalu dijawab oleh sahabat bala betul ya Rasulullah ini adalah kota haram kemudian ini hari apa kata Nabi Muhammad kuna kami pun mengatakan allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui fasa kata Nabi pun terdiam hatta sampai kami menyangka anahu sesungguhnya Rasulullah sayusamihi akan memberikan nama terhadap hari ini bi ghairi smihi dengan nama selain nama yang kami ke yang kami kenal kola maka beliau pun menjawab alaysa yauman nahri bukankah ini adalah bul adalah hari nahar hari nahar hari kur kurban kan dul hijjah eh tanggal 9 dan tanggal 10 dul hijjah kuna bala ya Rasulullah betul wahai Nabi Muhammad kola lalu beliau baru ngomong setelah sahabat fokus ditanyo berkali-kali oleh Nabi Muhammad ini bulan napo ini kota apo ini hari apo berkali-kali ditanyo sampai akhirnya sahabat lebih fokus setelah mereka fokus baru Rasulullah menyampaikan inti daripada penyampaian beliau beliau mengatakan maka ketahuilah wahai sahabatku ketahuilah wahai ummatku inna di ma'akum sesungguhnya darah-darah kalian wa'amualakum dan harta-harta kalian wa'aradokum dan harga diri martabat-martabat kalian alaikum haramun hukumnya haram untuk kalian saling mendholimi di saat Nabi mengatakan inna di ma'akum sesungguhnya darah kalian diharamkan untuk kalian saling mendholimi maka dari sinilah ada keharaman daripada pembunuhan diharamkan pembunuhan dan kalau ada pelaku pembunuhan maka dia wajib untuk dikisos eh dikisos kemudian wa'amualakum di saat Nabi mengatakan haram kita saling mendholimi di dalam harta maka disitu kita diharamkan untuk mencuri diharamkan untuk menggosop menggosop itu bukan nyuri tapi menghai sementara habisnya kita balik ke itu tidak boleh kita pakai sebelum kita ngomong sama yang punya itu namanya gosop dan segala bentuk kedoliman yang kita lakukan melalui apa namanya harta menyangkut harta wa'aradukum haram kita untuk mendholimi daripada harkat martabat hargodi hargodi di haram sebelum adanya ham eh Nabi Muhammad sudah membicarakan hal ini tidak boleh yang namanya hargodiri itu dileceh ke kita nuduh wong dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan itu hukumnya haram apalagi kalau pakai kodaf apa itu kodaf menuduh wong lain berbuat zina tidak boleh tidak boleh kita kodaf menuduh wong lain berbuat zina kalau tuduhan itu kita ucapkan kepada seseorang tanpa mampu kita menghadirkan bukti maka kita yang kena hukum kita yang kena hak atau kisosnya na'udzubillah maka Nabi mengatakan fa'inna di ma'akum darah kalian wa'amwalakum harta kalian wa'aradukum martabat kalian haram untuk saling didholimi kahurmati yaumikum hadha sebagaimana diharamkannya hari ini untuk kalian fi baladikum hadha sebagaimana kota ini menjadi haram wajib kalian hormati fi syahrikum hadha sebagaimana bulan ini juga adalah bulan ha bulan haram wasatal qawna rabbakum dan sungguh kata Rasulullah kalian akan menghadap Tuhan kalian fayas'alukum dan Tuhan kalian akan bertanya kepada kalian an'a'malikum terhadap perbuatan perbuatan yang kalian lakukan na'udzubillah kalau misalnya kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bawa adalah kedoliman kedoliman yang pernah kita perbuat kepada sesamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaih wa alihi wa sahbihi wa salam na'am di dalam riwayat lain di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala an'ar an'asyamailikum Nabi ngomong nerako ada di sebelah kiri waljannah an'aymanikum surgo ada di sebelah kanan kita walmawazin god nusibat neraca timbangan mizan sudah ditegakkan oleh Allah wa shirod qod nusib ala madni jahannam dan jembatan shirod sudah dibentangkan di atas nerako jahannam jahannam jadi artinya kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebelum kita melewati jembatan shirod jadi kalau kita bertanya kapan kita bakal ditanya oleh Allah kita nih bakal satu dikumpul ke di padang masyar dua di padang masyar kita dibagikan buku catatan amal tiga kita akan ditimbang amal namanya mizan kemudian empat kita akan di arot apa arot itu arot itu kita dipanggil oleh Allah satu persatu lima setelah itu ada ulama ngomong sebelum sirot kita ke telaga hud nabi muhammad dulu bagi yang diizinkan untuk minum di telaga hud sebagian ulama ngomong telaga hud ini setelah sirot jadi ada dua pendapat sirot ini ada yang ngomong hud sebelum ada yang ngomong setelah setelah sirot kalau yang berpendapat hud ini sebelum sirot gunanya untuk apa gunanya untuk apa memantapkan jiwa orang-orang mu'min kalau mereka dipersilahkan untuk masuk ke telaga hud insyaallah aman inti jangan takut melewati sirot pasti tembus eh pasti tembus nah kalau yang berpendapat buat apa hud setelah jembatan si sirot untuk memberikan rileks setelah capek kita melewati sirot gugup takut nyampak gak tahu alhamdulillah tidak nyampak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma aroma neraka itu masih leket didung gitu eh karena kan dibawain neraka jahannam yang mana neraka jahannam itu kata nabi Muhammad ada kalalib ada jilatan-jilatan api yang kalau nyenggol nyampak pasti terbilet kita punya kaki nah begitu kita selamat oh bukan main gugup eh alhamdulillah ya roh selamat aku maka untuk rileksnya nabi sama keluarga beliau Ali bin Abi Talib Fatimah Tazahro Hasan dan Hussein yang disebut dengan ahlul ahlul kisah ahlul kisah yang majlis kita namunya ahlul kisah ini ahlul kisah lah yang akan menjadi apa tuan rumah telaga nabi Muhammad jadi tuan rumahnya ahlul ahlul kisah nyambut nah tinggal tadi kalau sebelum sirot sebagai penenang kalau setelah sirot sebagai apa rileks pemberikan daripada pemberi memberikan daripada apa namanya istirahat untuk kita yang capek melewati sirot jadi kemudian tadi pertanyaannya kalau memang kita sudah dihisap ditimbang kita punya amal buat aku dipanggil oleh Allah kan langsung dari buku kalau ternyata buku ini banyak catatan yang buruk lemak langsung dengan aku kalau ada yang ngomong saja itu nah Allah kenapa memberikan nizan Allah kenapa memberikan apa namanya arot dipanggil satu persatu oleh Allah kenapa ada sirot tidak langsung kena raku bagi yang amalnya buruk karena sebagai pembuktian kalau memang dianggap ternyata catatan itu ada tercatat sesuatu yang tidak dilakukan oleh dia bahasanya itu malaikat macak-macak simpelnya itu hai ya coba coba budak nakal coba budak nakal aku sholat malaikat tak ngingok be ya masih nak bekelah aku nyok ngatih-ngatih malaikat minggu caw caw ada ya coi sudah kalau tidak percaya timbang ditimbang yang ditimbang amalnya ada yang berpendapat yang ditimbang itu mata tangan kaki jadi mata yang dipakai untuk masyiat mata yang dipakai untuk taat itu ditimbang banyak mana tangan yang dipakai untuk masyiat tangan yang dipakai untuk apa taat ditimbang mana banyaknya itu yang ditimbang badan kita badan kita ada dua kali mata kita ada mata dua bukan dua ini dua pasang maksudnya eh tangan juga dua pasang dan seterusnya kemudian kalau memang kita wong cowok nakal tadi ayy baca Allah apa direkayasa kalau itu tuh ya direkayasa kalau timbangan itu ya sudah kali itu baik kata Allah kita arot arot itu artinya kita kita berbincang bincangnya langsung inti sama Allah nah ini yang paling segem eh ini yang paling segem ulama paling takut eh wah apa nukisya barang siapa yang diajak depan berdebatnya dengan Allah maka cukup itu sebagai azab dia nah jadi apa namanya di sebelah kanannya surga di sebelah kirinya neraka di depannya sirot eh depannya sirot nah jadi Allah apa namanya ngajak kelakar tayu kira-kira ada apa yang salah dalam uyur Allah nah dia bisa mungkin berbohong dengan dia punya lidah tapi kaget disana lidah yang ngomong tangan sama seluruh anggota-anggota tubuh di Yonyudewe bersaksi di hadapan Allah nah kalau misal kalau misal oh baca ngalong kalau misal itu dia yang punya ngalong-ngalong kalau kita nak ngomong di kuncinya mulut kita ada wang nakal wang nakal wang nakal nak otak nakal itulah teranglah kita nak baca ngapong-ngapong mulut di kuncinya aku nak ngomong itu tapi tak boleh ngomong nah udah baru dinjuk kita kekuatan ataupun upaya dewe berjalan di atas sirot jalanlah kalau berjalan ini kan punya ibarat kata itu punya kita dewe ibarat kata tenaganya tenaga kita upayanya upaya kita skillnya skill kita enak berlatih lah kamu di dunia ini main melok-melok orang yang kayak menguji adrenalin apa-apa itu nah maki jalan di tempat-tempat tipis beja lah nah ini jadi Allah ngenjuk ya sudah apa namanya memang catatan malaikat malaikat yang nyata bisa oke lah bisa kamu komplain dihisap di mizan bisa kamu komplain kemudian di arot kamu bisa komplain tapi untuk sirot aku serahkan kepada kalian makmano kalian berupaya nyelamatkan diri kalian deh dewe nah kalau komplain pula oh ngada ini jembatan tipis nyampak gak lo dengan simpel Allah nyaman banyak orang yang tidak tidak nyampak oh kalau ini Allah bakal ngomong banyak yang jalan nyoce cepat seperti sekejap banyak nah jadi gak paca dia komplain kalau memang kau merasa kau ini pantas nyusur kayu jangan gagu-gagu untuk melewati si dan beruntung bagi kita yang berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa salamako kita minta eh minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi insyaallah melalui salawat yang kita baca kita minta agar beliau memberikan keselamatan untuk kita karena kata Nabi Muhammad wa rasulu syiaruhum yawma izin salim salim Nabi Muhammad ngomong semua rasul utusan Allah mereka ini syiarnya syiarnya itu apa dia kalau pas kemarin di DPR DPR pusat mawa slogan apa kami menolak dinaikannya kenaikan BBM ada ada slogan nah slogannya syiarnya orang-orang utusan utusan Allah rasul utusan Allah adalah syiarnya salim salim apa artinya salim salim ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan karena mereka tahu daripada umat banyak yang tidak selamat yang tidak selamat nah Nabi Muhammad kita minta insyaallah beliau lah yang akan menyelamatkan dan Alhamdulillah sahabat bertanyu kalau tidak katik sahabat kerok gitu sahabat bertanyu Nabi Muhammad kami ini kalau nak nyari antum dimana di akhirat ini dimana nyari antum untung nanyu sahabat kalau bangsa sahabat tidak nanyu kita tidak tahu maka dijawab oleh Nabi tenang-tenang kata Nabi aku ada di masyar kalau tidak katik aku ada di mizan di arot kalau tidak katik temui aku di sirot di tiga tempat ini tempat yang susah Nabi ada di situ untuk kita untuk kita untuk kita benar-benar untuk kita bukan orang sekarang nyabat-nyabat untuk rakyat tidak katik tidak katik ini kalau Nabi benar-benar untuk untuk kita tidak katik kepentingan dan insya Allah selalu kita salawat kepada Nabi Muhammad supaya kita bisa dikenal dan diajak diselamatkan oleh Rasulullah s.a.w. hadis hadisnya masih panjang mungkin anda tutup karena jamnya sudah jam 9 lewat 15 tidak terasa karena hari hujan tidak terasa karena hari hujan insya Allah hadis ini kita akan sambung di pelajaran selanjutnya walafuminkum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh